Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Fauzi Topo yang makin canggih, makin keren, makin ganteng makin putih, bajunya doang orangnya sama kulitnya tetap aja hitam goson oke, siang hari ini saya akan membahas tentang masalah beberapa mobil-mobil yang ada di renta-renta ini buat teman-teman biar paham kita di dunia driver online itu memang ada yang namanya mobil rental mobil rental itu terdiri dari banyak macem-macem dari induk PT-PT yang bekerja sama dengan Grab yang pertama itu ada dari GMS GMS itu Global Mobility Service nah dia rentalnya per minggu teman-teman bukan perharian jadi kalian nanti tetap bayar per minggu ke GMS nah kalau kalian ingat tuh ada taksinya jaman dulu tuh bukan yang jaman dulu sekarang juga ada sih taksi GMS nah tapi dia hanya penyedia unit untuk Kalia dan Sigra jadi gak ada unit lain lagi teman-teman dan unit yang tersedia itu sepertinya hanya manual ya gak ada Matic nah yang keduanya lagi yang keduanya lagi nanti ada yang namanya dari TPI ya itu yang pernah saya bahas itu teman-teman yang TPI TPI itu adalah mitranya mitranya dari Grab nah dia rentalnya langsung per hari dipotong setiap hari dari setoran nah itu jenis harganya sih sama ya kalau saya bilang sama Grab apa yang GMS itu sama cuma agak prosedurnya aja di pemotongan aja yang berbeda kita bicara masalah keuntungannya dulu teman-teman kalau masalah keuntungan itu ya banyak sih kalau kita ceritain masalahnya keuntungannya ya yang pertama kita gak mikirin biaya servis kendaraan terusnya ganti oli ganti ban segala macemnya gitu ya tapi apabila ada kerusakan baret kalau baret itu dihitung teman-teman kalau baret misalnya satu titik itu satu baris satu pintu itu kenalnya 300 ribu dan kelemahannya ini ya ini servis bengkel-bengkel rujukan mereka itu kita butuh waktu satu hari teman-teman kita masuk atau kita bisa daftar dulu ya hari ini daftar bawa mobilnya besok itu bisa tapi yang kalau yang saya alamin itu satu hari full jadi saya dateng jam 8 pagi dipegang mobil jam 2 jam 4 kelar terus setengah hari nah kita habis itu habis maghrib baru bisa narik teman-teman dan apabila kalau ada yang mau diganti itu lama gak langsung ACC teman-teman itu dipoto dulu dipoto kalau misalnya ban saya minta ganti 4 gitu oh gak dipoto dulu satu-satu ntar dari sana dari bengkel dikirim TPI ntar balik lagi ini bisa gak diganti paling disuruh gantinya jadi 2 gak tau ganti dia rata-rata gitu jarang yang diganti 4-4 kalau Sigra Kalia Aila Agya itu kan mereka kan hanya ban depan yang sering habis dulu ini untuk mengenai akun ya teman-teman ada yang bilang itu prioritas kalau menurut saya sih enggak enggak prioritas enggak dibilang gak acor-gacor enggak kalau sekarang kalau menurut saya itu enggak kecuali dia punya sistem seperti goflat goflat itu pokar itu dia punyanya dia goflat bukannya rental-rental lain gak ada dia memang mobil-mobil dari dia itu bener-bener akunnya emang dibentuk akun dibentuk untuk bisa tarik saldo saldo rental dan dibentuk untuk gimana kenyamanan para driver driver itu bisa untuk kejar setoran itu sudah sangat bener-bener dibentuk itu di goflat jadi kalian jangan heran kalau goflat itu gacornya kebangetan emang gacor-gacor banget tapi kalau di hijau yang satu lagi itu pokoknya saya bilang kalian jangan ngarep-ngarepin minta dibagi sehari buat setoran nah di costoran pasti dapet lah namanya orangnya Riduit sepahit-pahitnya kaliannya Riduit itu di mobil itu ketemu lah pasti 150 180 itu pasti ketemu tapi kan bensin ya kan tapi untuk di rumah temen-temen pikirin dulu kadang-kadang ini kayak sekarang nih kan bulan puasa sepi sepi banget saya beberapa orang kemarin saya tanya bukan saya tanya sih dia cerita saya dari pagi menarik yang hijau yang hijau itu lagi baru dapet 60 ribu dari jam 5 pagi ketemu jam 3 sore gue bilang lu ketiduran kali kagak pak beneran emang sepi oh ya akhirnya ketemu lagi yang satu lagi oh ternyata yang satu lagi juga cerita gitu baru dapet 180 ribu nah saya bilang wah saya udah sekian-sekian ah saya jadi nutupin ini nutupin saldo sebenarnya emang kalau dia nonton youtube saya juga kebuka juga tuh saldo saya kelihatan selamanya kalau akun gitu ya temen-temen rosabi dibilang gacor atau gak gacor milik-milikan gimana ke acara kerjanya temen-temen saya nih biar kata akun saya dibilang orang-orang gak gacor-gacor kalau sayangnya gak mobile hari ini juga gak gak dapat temen-temen saya mobile keliling pelan-pelan aja muter kayak tukang gitu kan odong-odong nah jadi itu nanti ada yang apa yang orang order itu pasti ya ngasih lah ke kita lah yang nyari yang terdekat tapi kelemahannya gini loh temen-temen kalau kita misalnya akunnya udah lumayan bagus ya apalagi gold platinum itu kalau misalnya kita nah itu udah pasti bunyi mulu temen-temen gak mungkin gak bunyi itu udah pasti goflat ya kan itu udah pasti bunyi gak berhenti-berhenti mereka ya dibilangnya kelemahannya gini misalnya kita gacor bagus akun itu jarak-jarak pengambilannya jauh temen-temen jadi misalnya ada driver terdekat pun disitu gak gak protect ke dia gak masuk masuknya ya tetep aja ke kita yang jauh-jauh kalau kita mau ambil ya gak apa-apa kalau tarifnya tarif gede masih kejangkau gak apa-apa tapi kalau tarifnya rendah kita kan bukan yang pilih-pilih sebenarnya kita perhitungan sama biaya bensin sama tenaga juga gitu kan ya kalau rendah-rendah banget ya gak usah lah tungguin aja ntar misalnya gak dibagi-bagi lagi nih anjep udah emang rezekinya segitu mau diapain lagi keluar aja lagi besok saya kan sebenarnya gini ya bukannya berarti orang ngeliat saya di youtube wah bapak akunnya bagus gak ancor banget kok bisa sekian-sekian kok bisa gitu enggak sebenarnya apa yang terjadi di lapangan kebetulan rejeki saya lagi dapet gitu ya tapi kan di youtube saya banyak yang saya cuma dapet 160 ribu 100 dapet 16 ribu 16 ribu aku pernah kan saya pulang lagi sepi banget ada 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 waktunya saya dapet kecil tapi memang saya konsistennya uploadnya hampir tiap hari hampir hampir mungkin ada beberapa kali bolong-bolong itu di saat saya libur udah gitu di saat saya lagi rame banget saya kok lagi rame banget saya jarang upload itu kalau lagi sepi saya upload yang bisa ada waktu senggang nih kayak sekarang kan senggang makanya saya kalau ada orang yang apa driver-driver gitu suka ngajarin nih begini nih caranya biar gacor nih lu digini nih caranya nih ya elah ngapa kagak gacorin aja akun lu kalau saya emang gitu mikir emang lu dapet berapa sih sehari ngomong pinter banget gitu kan udah kebeli apa sih rumah mobil kredit rumahnya kredit eh mobilnya kredit iya makanya kalau saya ada yang ngajar-ngajar gitu ini biar aku aku akun gacor nih begini ya serunjukin penghasilannya tapi gak mau tapi ngajarin ya bisa saya mah kalau yang kayak gitu-gitu mah iain aja temen-temen ngerasa paling canggih dia akunnya ya gak apa-apa sih kalau dia cerita gitu kita sih yang anggapinnya iayain aja bahkan kita sama-sama di jalan ini bukannya berarti ini saya begini nih saya di youtube itu saya gak ngajarin gak pernah ngajarin saya mah cuma jalanin ngajarin itu dosen apa guru bahas saya mah sopir sopir mah jalanin ngapain saya juga ngajarin-ngajarin juga apa yang saya bisa gak bisa sebenarnya gak bisa karena saya bukan orang-orang dalam para aplikasi-aplikasi gitu makanya yaudah jalanin aja kita mekerja yang baik ya dijaga performa aja sebenarnya ilmunya disitu dijaga performa aman kan kalau performa dijaga itu tandanya kalian itu masih mau kerja makanya itu masih nyantel secara sinyal sinkronisasinya masih ketemu tapi kalau kalian dikasih terus juga kalian gak mau namanya kalian gak mau kerja makanya kalian dikasihnya di saat kekurangan driver di mana ada kekurangan driver nah itu di saat lagi hujan gledek itu gak ada driver yang mau ngambil eh bukan yang mau ngambil emang penumpangnya banyak tapi kurang drivernya itu itu kalian baru akunnya dikasih udah sudah dibenerin di situ di saat lagi hujan hujan gledek orang-orang driver lain tidur nah yang itu narik itu tarifnya kan gede kalau di Jakarta ya kan berlipat-lipat aman sebenarnya akun kembali normal begitu 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 dia udah dikasih tau sama temen-temennya eh bagus akun katanya gacor sehari doang katanya gitu kok sehari doang besoknya gak gacor lagi ya kita mana tau urusannya urusan aplikasi emang mungkin kebetulan titiknya disitu tempat situ nongkrong lagi sepi ya apa emang disitu sinyalnya lagi kurang bagus kan kita gak tau makanya diusahain kita pancing-pancingnya gini pakai kalau saya pakai dua dua sinyal kadang-kadang saya tetring pakai indosat kadang pakai simpati jadi saya kalau disini lagi sepi saya coba pakai sinyal yang ini dulu kadang-kadang kayak kemarin di pondok betung saya di pondok betung itu saya pakai indosat itu agak susah maka kira saya tetring pakai simpati alhamdulillah lumayan rame gitu kan sinyalnya lebih kuat masalahnya oke jadi gini teman-teman yang kita bahas dari permulaan tadi ini masalah mobil rental apa enggak kalian gimana mau ngerental boleh enggak ya enggak apa-apa tapi ingat kalian kalau di rental yang satu itu memang kalian kalau enggak bisa penuhi jam kerja dan tidak bisa nutup setoran itu nanti jadi kenanya 250 ribu ya kan per hari itu bukan cukup sehari dua hari tiga hari satu bulan kalian harus bayar itulah kejamannya seperti itu jadi kalian harus dipikir-pikir dulu sanggup enggak kalau enggak sanggup enggak usah gitu aja kalian juga enggak daftar juga enggak rugi sebenarnya masih banyak jalan lain cara lain masih banyak renta-rental lain masih banyak di luaran banyak kok yang renta-rental tanpa harus enggak terikat lah kalian mau pulangin kapan aja bisa itu banyak mungkin ada di daerah Cibugur ya saya juga kurang paham sih daerahnya mana itu dia mobilnya juga banyak tapi renta-rental pribadi aja 150 ribu sehari itu saya juga kurang paham dulu saya sempat ngobrol sebentar doang sih harusnya waktu itu saya saya nanya nomor telpon dan lain-lain saya berbagi di youtube dos rame rentalnya itu sayang banget saya udah enggak ketemu lagi itu 150 ribu sehari mobil bisa dibawa pulang tapi perawatannya nih perawatannya bukan dari dia kita yang ngerawat sendiri tapi enaknya ya bebas lah kita enggak ada kita harus dikejar satu hari harus dapet beberapa trip penghasilan jam kerja satu minggu harus sekian enggak ada kita dibebasin dan kita bisa pakai akun apa aja bebas oke teman-teman sekian dulu bicara-bicara singkat singkat mengenai rental mobil dan lain-lainnya tadi yang telah menyasar kemana-mana jadi saya enggak terlalu panjang-panjang enggak terlalu detail karena enggak saya enggak bawa memo enggak bawa catatan jadi ngomong asal-asal gini aja yang penting kita pada dasarnya apa yang saya tahu saya ucapkan dan saya tidak menjelekan satu sama lain tapi saya hanya membicara masalah kekurangan kelebihan kekurangan dan kelebihan tidak ada yang saya jelek-lekin dan tidak ada saya untuk biar oh ini biar enggak laku enggak bagian juga enggak ada untungnya juga saya ngomong-ngomong gitu ya kan dan saya tutup video saya pada siang hari ini karena juga saya sambil narik ini saya sambil bawa alat-alat syuting ya jadi mau bikin suatu video oke saya tutup-tutup video saya dengan mengucap wassalam semoga rejeki kalian yang nonton video saya yang subscribe video saya kalian tambah ganteng tambah cantik dan dilancarkan semua rezekinya amin